Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem. Di sini kita mau mengenal After Effects lebih di dalam. Tampilan After Effects adalah seperti ini. Di sini adalah project. Kita bisa import semua file dengan mengklik kanan, import. Dan kita pilih folder yang akan kita pilih nantinya. Lalu di sini juga ada effect control, di mana kita setelah membuat layer dan memberikan effect, maka semua control akan berada di effect control. Di sebelah kanan, di sini ada monitor yang bisa kita mengetahui hasil dari editing yang sudah kita lakukan. Lalu di sebelah kanan, ini ada tracker motion. Semua bisa kita masukkan di window. Di sini ada banyak fasilitas, banyak palette yang bisa kita keluarkan nantinya. Di sini ada character, dan juga ada di sini ada time control. Dan juga ada preset untuk kita memasukkan effect. Dan saya beritahukan bahwa effect pada After Effects adalah semacam ini. Di sini preset. Di sini masih berupa preset, dan saat kita mengaktifkan preset, kita hanya mendrag dan memasukkan ke bagian layer yang kita maksud. Di situ langsung ada beberapa frame, beberapa animasi yang sudah disiapkan di preset. Dan di sini ada banyak efek yang kita bisa tambahkan di layer kita. Anda bisa membayangkan jika efeknya saja seperti ini, hasilnya akan jauh lebih memudahkan Anda untuk membuat segala sesuatu yang Anda inginkan untuk sebuah motion graphic. Lalu di bagian bawah, di sini ada timeline. Di mana timeline ini berfungsi untuk kita menaruh layer. Dan yang jelas, di sini tidak akan ada apa-apa sebelum kita membuat sebuah komposisi. Oke, kita membuat komposisi baru, new composition. Dan di sini disiapkan beberapa preset. Ambil saja salah satu, dan di sini saya memakai after effect 7. Saya mengambil ini, dan saya abaikan dulu yang lainnya. Saya tekan OK. Di sini ada komposisi kosong. Tidak ada banyak komposisi di sini. Lalu di bagian timeline, saya memberikan layer new type. Dan saya tuliskan asastudio.org. Kita klik untuk mengaktifkan. Dan di sini ada tool-tool yang dipersiapkan oleh after effect. Saya memperbesar dengan mengaktifkan tool yang paling kiri. Dan di sini langsung kita drag. Kita memperbesar dengan cara seperti ini. Dan di sini, saat kita sudah mempunyai layer, kita bisa mengaktifkan salah satu dari preset yang sudah disediakan di after effect. Saya mau mencoba di bagian tag. Dan saya mau memakai, mungkin di sini, blur, foogie. Saya masukkan. Diklik dan di drag ke arah layer yang kita inginkan. Otomatis, saat kita mengaktifkan slider, dia akan menjadi seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Dan kita sudah mendapatkan hasil yang keren. Oke, untuk membuat background, mungkin di sini ada new, solid. Dan di sini kita bisa memberi judul, mungkin background. Komposisinya sama. Warna kita abekan. Oke. Dan di sini, seperti di, ada Photoshop. Di sini ada berupa layar-layar. Dan jika background, saya mau memberikan di bawah. Oke, seperti itu. Jadi tag-nya kelihatan. Dan di sini saya mau memberikan efek. Di sini saya mau mengaktifkan generate. Rem. Dan di sini saya mau memberikan. Di sini mungkin. Iya, semacam ini. Lalu yang di atas. Saya memberikan. Semacam ini. Dan di sini saya atur. Oke, seperti itu. Maka kita sudah punya animasi semacam ini. Oke, sekian pengenalan dari After Effects. Dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Salam. Selamat menikmati. Terima kasih.